Korea Utara jorjoran membantu militan Palestina untuk balas dendam ke Israel. Selain melatih Hamas, pasukan elit Korea Utara juga melatih pasukan Hezbollah dan Houthi. Bahkan Korea Utara diam-diam juga memasok senjata ke militan Palestina. Dilansir dari Tribunews.com pada Kamis 18 Januari, bantuan Korea Utara itu diketahui dari laporan dari salah satu kantor berita Israel. Dalam laporan tersebut dijelaskan bahwa Pasukan Pertahanan Israel atau IDF menemukan banyak senjata buatan Korea Utara di jalur Gaza di tengah perang Hamas, Israel. Di sisi lain, Korea Utara juga disebut mengutus perwira intelijennya ke Gaza untuk memberikan pelatihan ke Hamas. Selain itu, Korea Utara rupanya juga memiliki sejarah kerjasama dengan Hezbollah di Lebanon dan juga Houthi di Yemen. Di mana pada tahun 1980-an, personil Houthi datang ke Korea Utara untuk mendapatkan pelatihan militer. Kemudian di tahun 2000-an, pelatih dari Korut datang ke Lebanon untuk melatih Hezbollah membangun pangker bawah tanah. Oleh karena itu, terowongan Hezbollah yang berada di perbatasan Israel-Lebanon disebut dipangun dengan bantuan Korea Utara. Tak hanya itu, Korea Utara diduga mengirimkan roket gerd dan katiusa kepada Hezbollah. Korea Utara juga membantu Iran membuat beberapa jenis roket yang kemudian dikirimkan kepada Hezbollah. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.